itu kacau banget karena setelah menang banyak yang membuli ini putri Indonesia gimana sih gak bisa catwalk dan lain-lain terus gajinya juga banyak dipuli karena bahasa Inggris so putri Indonesia walaupun orang lain dia sempurna kita punya kekurangannya tapi kita berhasil menghadapi itu semua gimana caranya tadi persisten persisten untuk apa? selalu belajar gak ada yang gak mungkin di dunia ini dan saya sudah buktikan itu aku belajar satu tahun bersama Inggris Putri Indonesia dan dengan teman-teman semua yang mendukung jalan bahkan sama Kiko yang orang modeling sama Izraeli, alumni putri Indonesia membatikan dan sebab semua alumni putri Indonesia aku tanyain persiapannya gimana? masing-masing orang punya kelebihan masing-masing so aku tanya dari masing-masing orang ajarin aku makeup dong sama Mbak Rika aku lebih banyak sharing sama Uni Mula aku lebih banyak belajar jalan gitu sama yang lain aku belajar yang lain seperti itu jadi kita tuh harus ada semangat kalau diri sendiri kita untuk terus belajar karena kalau gak dibantu itu apapun kekurangan kita itu susah untuk menutupinnya karena aku merasa karena aku didorong oleh semangat belajar yang tinggi gak mudah menyerah dan aku percaya semua hal itu mungkin dilakukan akhirnya Tuhan bantu dan Alhamdulillah selama di Alhamdulillah dan Final Vision Universe aku bisa berikan yang terbaik untuk Indonesia itulah yang harus ditanamkan pada diri kalian sendiri lakukan yang terbaik kemudian kesuksesan putri Indonesia kesuksesan putri Indonesia itu bukan selama satu tahun kalian menjabat atau ketika kalian dapat kemudian putri Indonesia wah menang nih bukan tapi kesuksesan putri Indonesia itu selama kalian menjabat sampai setelah kalian menjabat karena orang lihat setelah putri Indonesia dia mampu berbuat apa sih seperti itu salah satunya yang sangat menginspirasi aku yang pertama Mbak Adhika yang kedua Nadi Chandra dia bisa bisa membuat apa passionnya dia tentang lingkungan dan mengajak semua orang di seluruh Indonesia peduli lah tentang terhadap lingkungan itu hal yang sangat bagus nah itu yang sudah bisa dibilang putri Indonesia yang sukses betul banget komenin kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ngerti banget sama kita bahkan mungkin pacar kita atau orang-orang kita gak segedeal itu komenin kita jadi di satu sisi kayak aku sangat berterima kasih gitu sama haters bahwa komen mereka itu sangat detail dan somehow itu yang aku butuhin untuk persiapan aku menuju ke Mission Universe oh ternyata rambutku kurang gini ya oh kok cowok tau banget sih makeup cewek jadi kayak oh ternyata gitu ya jadi somehow itu akan sangat membantu kita cuma memang kalian membutuhkan orang terdekat untuk mau filter masukan-masukan dari haters karena kalau kalian baca sendiri yang ada kalian seharian habis waktunya konsumsi haters padahal kalian masih banyak hal yang lebih penting yang harus dipersiapkan say goodbye to haters tetap tapi di luar kalian tangkap semua energi positifnya minta bantuan sama teman-teman terdekat kalian untuk filter masukan-masukan mana yang bagus buat aku improve kemampuan aku itu tipsnya pertanyaan selanjutnya jagain sisi-siri ya dari MPT selamat sore kakak-kakak senior Putri Indonesia yang saya mau tanyakan adalah kan selalu tipsnya be yourself be yourself be yourself tapi kan putri Indonesia itu kan punya kriteria sendiri sebab di kan kita tahunya kan itu tomboy banget tapi gimana caranya tetap jadi keamin tapi tetap juga sesuai dengan kriteria Putri Indonesia terima kasih terima kasih MPT belum pernah saya ke MPT harus kesana ya ya terima kasih belum pertanyaannya gimana sih tetap be yourself tapi masih sesuai dengan kriteria Putri Indonesia hmm agak susah nih buku semua deh kalau menentangnya mungkin bukannya bisa bantu saya dialog tapi saya akan jawab dulu saya tahu gue memang dari awal ikut cowok mungkin diantara finalis yang lain paling kecowok-cowok yang terlihat seperti itu dan gimana bisa menjalankan tugas sebagai Putri Indonesia dan dipercaya sebagai Putri Indonesia yang pasti aku percaya pada judi memilih aku pada saat itu aku mempunyai sesuatu hal yang beda bedanya apa pasti sesuatu hal yang positif yang bisa membawa Putri Indonesia naik ke level yang lebih tinggi entah apapun itu dan nanti bisa cari tahu dari bukadi yang salah satu juri sama aku terus gimana akhirnya aku menjalankan Putri Indonesia dibalik sebenarnya gak nyaman ya kayak sebenarnya aku gak di diri sendiri karena aku yang biasanya biar hari pakai sneakers pakai jeans pakai carlos bahkan kalau kuliah gitu doang pakai backpack naik motor yang tadi di Semarang kayak harus pakai heels buat persiapan kelamin sinifas apaan sih dibelajar catwalk terus apaan sih dipakai makeup aduh pusing deh pusing banget sumpah stress banget bahkan dulu persiapan aku di Indonesia hilf minjem makeup minjem tanya temen-temen di Jawa Tengah apa aja tuh minjem gitu aduh aku gak punya rock aduh aku gak punya makeup jadi apa-apa minjem so gimana akhirnya aku bisa beradaptasi tadi aku bilang persistence dan commitment sekalinya kalian memutuskan untuk ikut menjadi putri Indonesia itu yang harus kalian pegang itu adalah minyak minyak itu doa kalian loh yang didengar oleh Tuhan yang didengar oleh orang-orang tercinta kalian dan orang-orang yang di sekitar kalian mendoakan kalian untuk menjadi putri Indonesia itu doa dan sejak itulah aku banyak belajar bagaimana bisa jadi diri sendiri tapi tetap menjalankan sebagai putri nah kita harus pintar pintar apa menampakkan diri ketika kita setiap event putri Indonesia pasti kita tahu sebelumnya dapet press release dan segala macam kita cari tahu kita browsing aku selalu selalu baca sebelum aku pergi ke event selalu baca apa sih ini event tentang apa siapa yang ngadain disitu yang datang siapa aja terus temanya apa aku harus berusaha seperti apa itu penting gitu jadi memang aku memaksakan diri aku untuk berusaha dengan baik karena mau gak mau aku udah pegang niat aku aku mau jadi putri Indonesia ya ini yang harus aku jalanin tadinya awalnya ngapain sih gitu maksain diri karena mau jadi diri sendiri yang namanya jadi diri sendiri itu ada di dalam diri kita karakter tapi bukan penampilan kita boleh kamu boleh karakter kita boleh maco boleh keco-co-an tapi namanya putri Indonesia dimanapun kalian dilihat pertama yang dilihat adalah penampilan kalau acaranya resmi yaudah base up resmi kalau acaranya formal base up formal kalau acaranya santai yaudah ini kesan seperti itu and simple like that cuma di dalam diri kita ya tetap jadi diri sendiri aku ngomong apa adanya bertindak apa adanya tapi menyesuaikan dengan busana yang namanya busana tidak bisa menutupi karakter kita karakter tetap sama itulah yang disebut jadi diri sendiri maksudnya tapi di luarnya kita bisa adaptasi dengan orang lain flexibility itu sangat penting banget yang tadi aku bilang cooperative kita harus bisa menyesuaikan ini dengan semua orang dan dimanapun intro semoga menjawab ya terus ada lagi kita masih punya waktu mungkin mana ya Papua Barat ah karena kemarin habis ke Papua Barat ya silahkan baik terima kasih nama saya Lady Lumbia saya perwakilan dari Papua Barat selamat sore buat kakak-kakak senior putri Indonesia selamat sore selamat sore saya berhubungi sama Dewi saya akan bertanya di tengah-tengah kekurangan yang telah kita ketahui bagaimana membangun percaya diri kita di tengah-tengah serangkaian acara pemerintah putri Indonesia maupun mengikuti ajang internasional membangun percaya diri membangun percaya diri oke kayak gini Fialis ternyata sebuah menjawab pertanyaan ini karena dia selalu saya aduh kalanin aku gak pede aduh kalanin aku gini-gini tapi akhirnya dia mau memakai prestasi yang sangat bagus kan di visita nasional silahkan Fialis bantung jawab ya thank you oke bagaimana kita bisa menjadi percaya diri saya belum percaya diri maksudnya setiap harinya belajar ya untuk menjadi lebih percaya diri tapi pastinya kamu akan bisa lebih terlihat percaya diri kalau misalnya mempunyai persiapan yang kuat jadi dalam apapun itu seperti yang kata Kak Anin bilang sebelum ikut event kita harus lihat dulu nih bahwa busana apa yang harus kita pakai temanya seperti apa kalau misalnya kita jadi speaker mau ngomongin apa topiknya apa nah itu jadi kita sudah mengumpul material jadi itu akan membuat kita jadi lebih percaya diri apapun pertanyaannya pasti bisa jawab selamat menikmati selamat menikmati